Pada materi berikut ini akan disampaikan alasan mengapa GPS Navigasi tidak digunakan untuk mengukur bidang tanah. Saat ini bentuk GPS Navigasi bervariasi dan aplikasinya pun bervariasi. Ada yang khusus untuk GPS Navigasi, ada yang dikombinasikan dengan penggunaan alat lainnya, atau ada juga yang dikombinasikan dengan penggunaan handphone. Ketika melakukan pengamatan dengan GPS Navigasi, kita mendapatkan informasi koordinat posisi titik tersebut, dan juga ditampilkan akurasi posisi koordinat tersebut. Besar kecilnya angka akurasi dipengaruhi oleh tingkat ketelitian pengamatan, posisi titik, tutupan vegetasi atau bangunan, dan banyaknya jumlah satelit pengamatan. Pada contoh di gambar ini, yaitu pada titik A, B, C, dan D, ditunjukkan bahwa akurasi pada titik A adalah 5 meter, titik B 7 meter, titik C 4 meter, dan titik D 6 meter. Artinya akurasi di sini adalah kekurang tepatan atau ketidakyakinan terhadap ketepatan. Jika diinformasikan bahwa akurasinya adalah kurang lebih 6 meter, artinya posisi titik yang sebenarnya ada di radius 6 meter. Radius 6 meter pada contoh berikut ini ditunjukkan dalam bentuk lingkaran. Jadi ketidakyakinannya adalah di dalam posisi lingkaran tersebut. Dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda pada titik-titik batas bidang tanah, maka akan berakibat kepada bentuk bidang tanah yang akan digambarkan. Pada gambar berikut ini ditunjukkan kemungkinan-kemungkinan bentuk bidang tanah yang dapat digambarkan. Di sini ditunjukkan dengan warna hitam, biru, hijau, dan ungu. Pada kenyataannya bisa sangat banyak sekali dan tak terhingga bentuk bidang tanah yang bisa digambarkan dengan akurasi yang berbeda-beda pada setiap titik pengamatan. Dan hal ini akan berakibat terhadap luas bidang tanah yang diukur. Maka luas bidang tanahnya pun sangat bervariasi. Karena bentuk bidang tanah yang dapat digambar pun bervariasi. Sampai tak terhingga. Maka luasnya pun tidak bisa ditentukan. Berapa luas pastinya. Kesimpulannya adalah, jangan gunakan GPS navigasi untuk pengukuran bidang tanah. Karena akan berpengaruh terhadap gambar bentuk bidang tanah. Dan akan berpengaruh terhadap ketidakpastian luas bidang tanahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.